PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Selama proses riset di sini Saya mengalami hal yang cukup berbeda PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 selamat menikmati selama ini kita belum pernah dengar ada hutan perempuan tapi di Papua, ada di kota Jepura di kampung membrok hutan perempuan itu harus diselamatkan hutan perempuan itu salah satu sumber pangan laut terbesar yang kami punya di kampung ini memukul di tepi pantai hutan kami dulu lain laut kami dulu lain dari sekarang beda dulu laut kami bersih hasil melimpah datang sebentar tapi sekarang disitu dia menyimpan berbagai macam ekosistem laut dimana dia juga menjadi dapur bagi kami masyarakat dan juga sekaligus ibu yang memberikan kehidupan bagi kami masyarakat di kampung ini dan dia juga sebagai penahan penangkalabrasi pantai dia juga memberikan oksigen terbanyak bahkan di seluruh dunia dan juga dia sebagai tempat penyerapan air dan tempat berkembangnya ekosistem laut nah itu kenapa sampai kami menjaga hutan itu dengan baik dan disitu ada nilai-nilai budaya yang kami pelihara kami jaga kami lestarikan di dalam hutan perempuan itu lagi bikin backdrop dengan panggung untuk kegiatan harum baik kalau kita lihat besok jadi malam ini kita lagi prefer buat bikin artistik main stage dimana dibantu sekali oleh teman-teman rumah bakau Jaipura Bang Gamel dan teman-teman luar biasa terima kasih di satu kebanggaan tersendiri buat saya saya tidak pernah bermimpi menjubi setelah hal ini tetapi itu semua rencana Tuhan akhirnya peristiwa rumpai tonak biat pun terjadi dan dengan segala kesederhanaan akhirnya membuat sejarah baru di Kampung Enggros karena ini baru pertama kali festival yang diinisiasi oleh masyarakat Kampung Enggros sendiri yaitu dari Kakak Petronella Meroje bersama teman-teman presidensi dan kami selaku mitra dan pementas lain kalau untuk penari remaja sendiri itu saya mengambil penari-penari dari SMA 1 untuk disini saya lebih kepada bagaimana mengajak anak-anaknya bermain menurut saya pertunjukan ini adalah bermain waktu saya mengunjungi hutan perempuan merupakan hal yang sangat luar biasa untuk saya karena kami kata mama-mama disini kami orang dari luar yang pertama kali terjun langsung di lapangan dan melakukan observasi partisipan jadi kami tidak hanya sekedar meriset, mengambil video, ataupun berkomunikasi dan wawancara sama mama-mama-manya tapi kita juga terlibat langsung bagaimana sih rasanya mencari biaya atau kerang bagaimana sih rasanya berada di dalam ruang hutan perempuan itu seperti itu dan hal yang paling unik yang saya rasakan itu bagaimana kebebasan berespresi kebebasan tubuh perempuan berada di ruang itu kalau perempuan-perempuan yang masuk di dalam hutan perempuan itu karena memang khusus untuk perempuan dan mencari biaya itu tanpa busana tidak ada ikan, tidak ada lauk, sayur kita cari biaya baru bapak pulang makan ada lebih ikan biaya pijual di pasar perempuan itu belakang rumah, belakang-belakang, belakang, belakang dulu lah ini. Mama-mama, mau ikut gabung boleh? Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di Tonot Riyad, News Wanggo Wanggo. Jika teman-teman berkenan untuk bergabung dengan mama-mama, silakan bisa ikut membuka pakaiannya dan ikut mencari biaya. Kalau baru pakaian, nanti gatang. Karena kulit badan dengan baju terkikis, itu ampas-ampas ini, jadi ini ketem-ketem-ketem. Gatang. Saya coba mendefinisikan ulang bagaimana hutan perempuan itu hadir dengan kondisi di sini, bagaimana ada hak adat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, itu menjadi hal yang menarik juga. Di balik ketenangan sosok dua perempuan ini, ternyata menyimpan banyak energi positif berkaitan dengan seni, banyak ide yang mereka pikirkan, hasil riset mereka sudah menjawab bahwa sebenarnya ada hal baru yang bisa ditunjukkan dengan menyentuh lewat aspek seni. Ini menjadi tantangan juga bukan buat hanya masyarakat kampung sendiri, tapi kami pun yang punya fokus ke bidang seni, akhirnya menjadi banyak belajar dengan proses laku dalam ruang ini. Nah harapan kami, Pekan Kebudayaan Nasional ini terus berlanjut dan bisa mengembangkan dari apa yang sudah dilakukan tahun ini. Karena menurut saya, Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini sangat-sangat berbeda dan sangat menyentuh ke hati masyarakat yang paling bawah. Saya sepertinya lebih banyak, kalau kakak Sofi ini lebih banyak menyentuh mama-mamanya, dan kalau saya ini lebih kepada anak-anaknya. Saya bangga, karena melihat hasil jeripaya yang kami lakukan. Begitu terjadinya, dan suksesnya kegiatan ini, saya merasa bangga sekali. Karena modal yang saya keluarkan untuk melakukan kegiatan ini hanya semangat. Semangat itu memberikan mimpian yang luar biasa dan hasilnya tercapai pada tujuan di hari ini. Sangat luar biasa dan memuaskan. Itu membuat saya senang, karena saya juga bisa membawa nama kampung, saya bisa mengharumkan nama kampung, nama pemerintah, kota, dan juga nama negara Indonesia. Untuk lebih baik ke depannya, saya senang sekali. Dan itu kesan saya, bahwa saya bangga, karena acara ini sukses, karena campur tangan teman-teman semua, kerja-kerja keras teman-teman semua yang luar biasa. Terima kasih. Wanya Mbe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.